di negeri Indonesia inilah makam awliya, makam ahlul baik makam masayef, makam habaib dijaga, dirawat dibangun, didanai pemerintah diziarahi, ditawasuli ditabaruki hatta meskipun itu dimbali makam wali itu tetap dihormat karenanya kalau tetap ingin berkomitmen jaga ulama, jaga awliya jaga masayef, jaga habaib pastikan NKRI harga saya marzuki demi Allah milih negara model NKRI tapi komitmen jaga ulama daripada katanya negara Islam ternyata isinya wahabi memusuhi para ulama dan para habaib di negeri ini ada rotek ada maulid, ya bangga ada manakit, ada haul ada maulid, ada simtuduror aman, nabi lahir di Mekah tapi anda jangan berharap bisa menggelar maulid di Mekah dilarang wahabi, wahabi syah abzil qadir al jilani di bagdad tapi jangan bermimpi bisa haul manakit di bagdad sudah dituasai syiah dan wahabi simtuduror ditulis al habib ali al habsi dari yaman tapi kita sulit menggelar simtuduror puluhan ribu kumpul di jalan menutup jalan di yaman gak bisa yaman diserang sawdur yaman perang saudara kalau anda menggelar simtuduror bersama habib saya tembak mate al habib abdullah ba'alawi al haddad menulis menyusun roti puluh haddad dari hadurah maul tapi ada rutinan setiap desa ada rutinan roti puluh haddad pertanyaan relakah anda islam dicurangi rela islam dirubah-rubah rela islam dikhianati pastikan anda tetap NO sampai mati mengapa demikian golongan di luar NO banyak curang terhadap sunnah rasulullah s.a.w. golongan di luar NO banyak mengkhianati sunnah rasulullah s.a.w. hadith bukhari muslim pada nomor 630 terang-terangan rasul mensunahkan iftita dari kabirah walhamdulillahi kasyirah dan seterusnya orang di luar NO menganggapnya bid'ah hadith sahih muslim nomor 231 nabi mensunahkan wuduk basuh wajah tiga kali tangan tiga kali usap kepala tiga kali basuh kaki tiga kali beberapa teman salafi mengatakan musap kepala hanya sekali tiga kali bid'ah rela sunnah rosul dilecehkan rela sunnah rosul diingkari pastikan anda keluarga anda anak-anak anda tetap NO sampai mati hadith bukhari 3451 menerangkan nabi senantiasa baca basmalah dengan keras 3451 hadith bukhari menerangkan nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah sekarang mulai ada golongan-golongan nyimami gak mau basmalah jangan sekolahkan anak anda ke pondok tersebut gak usah bekerja di pondok tersebut demi membela sunnah rasulullah s.a.w hadith bukhari hadith muslim juz dua halaman 370 sampai 71 rasul kalau mengenang wafatnya Siti Khadija haul menyembeleh kambing dipotong kecil-kecil dibagi ke tetangga kanan-kiri dan teman-teman sambil menceritakan riwayat hidupnya Siti Khadija artinya menurut hadith bukhari muslim nabi menghauli Siti Khadija haul sunnah manakib sunnah golongan di luar NO menganggap manakib bid'ah haul bid'ah rela rela ayo tetap NO sampai mati saudara rahmatumullah hadith bukhari seribu satu menerangkan nabi sholat subuh kunot orang di luar NO gak ada konot mengingkari konot curang rela rela ayo tetap NO hadith bukhari fathul barijus 2 halaman 3 24 menerangkan zikir baca sholat atau wirid sejak zaman rosul dibaca keras seperti yang dilakukan NO seperti yang zaman lakukan benar sunnah rosul hadith bukhari wirid dibaca keras ustad ustad di luar NO melarang wirid dibaca keras rela hadith bukhari 4377 setelah jamaah sahabat satu bersatu meraih tangan rosulullah untuk dicium ada musofah ada salaman setelah jamaah bahkan kalau imamnya ulama besar kimiftah rois MPBNO imamnya ulama besar habib lutfi jangan hanya begini tapi cium tangan bukhari 4377 ustad ustad di luar kita melarang berjabat tangan setelah sholat menganggap itu bin ah saya marzuki demi Allah tidak rela sunnah rosul diturang turang ayo tetap NO sampai mati pastikan tidak ada hadith yang diingkar pastikan tidak ada sunnah rosul yang dicurangi jangan ikut organisasi di luar NO meskipun mengaku ahlu sunnah wajah mengapa mereka tidak jujur kemarin ada golongan mengaku ahlu sunnah jamaah mereka maulet juga mereka ratif juga tapi bendiranya bukan NO mengakunya ahlu sunnah wajah ternyata perilakunya jauh dari ahlu sunnah wajah mereka mengajakan aksi ternyata penceramahnya wahabi artinya amal maulet amal rotif hanya untuk mancing agar warga ikut mereka setelah ikut terkumpul di doktrin di doktrin penceramah yang wahabi itu modus diapusi jangan mau golongan di luar NO NO 100% aswajah 100% ahlu sunnah wal tidak ada pesantren NO tidak ada MI NO tidak ada TPG NO tidak ada Madin NO mulai sabang medur bali merauke tidak ada yang tidak kunot asal lembaga itu NO meski kunot wiridan haol trawe 20 kalau orang di luar NO trawe mesknya 20 minta diskon 100% kariewolu tidak ada NO yang tidak ahlu sunnah wal pondo NO kiai NO madrosa NO ma'arif NO rutinan rutinan NO dimana saja mesti as'ariah maturitya tidak akan keluar dari akidatul awam tidak akan keluar dari jawah hurul kalamiah tidak akan keluar dari safina tidak akan keluar dari takreb ya bangga fitnah kalau ada yang menuduh NO syia fitnah kalau ada yang menuduh NO liberal itu pembusuan itu pelecehan itu fitnah NO dari dulu sampai sekarang terawih 20 setelah sholat wirid jum'ah yasin tahlilan ziarah tawas sol tabaruk NO ahlu sunnah wal jamaah 100% siapapun yang jadi rois sejak zaman hadirut syih Haji Muhammad Hasim As'ar sampai sekarang ke Miftahul Ahyar Surabaya siapapun yang jadi ketung sejak zaman Mbah Hasim As'ar sampai sekarang Gus Yahya meskipun antar ketua kadang beda-beda antar ketua beda karakter beda cara beda strategi beda taktik dan seterusnya tapi yang namanya NO akidahnya tetap As'ariah maturidiyah fikihnya tetap madhab empat utamanya madhab syafi'i toriqohnya tetap Junaid al-Baghdadi Abil Hassan As'adiri Syekh Abdil Khotir al-Jilani Imam Ghazali ayo untuk menjaga sunnah saya sampaian istri anak semuanya demi Allah tetap NO sampai mati saudara bersama NO bersama ulama-ulama Nusantara di negeri ini makam awliya dijaga makam ulama dijaga dirawat di Arab di Hijaz di Saudi makam ulama di Kusur makam sahabat di Kusur dimana kamu cari makamnya Ibnu Ambas gak bisa dimana kamu cari makamnya Imam Ahmad Ibn Hambal tak bisa dimana kamu cari makamnya Imam Malik tak ketemu dimana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah Putiri Rasul dimana dimana hilang iku kelakuan Wahabi orang ajarah bangga bahaya di Arab mereka menggusur makam ulama menggusur makam suhada menggusur makam awliya bahkan makam keluarga Rasul menggusur keluarga ahlul baik di negeri Indonesia inilah makam awliya makam ahlul baik makam masayih makam habaib dijaga dirawat ya bangga dibangun didanai pemerintah disiarai ditawasuli ditabaruki hatta meskipun itu dimbali makam wali itu tetap dihormat karenanya kalau tetap ingin berkomitmen jaga ulama jaga awliya jaga masayih jaga habaib pastikan NKRI harga jangan jangan mau merubah rupa negara meskipun kelihatannya kayak-kayak negara Islam kilapah gak mektur kilapah mas kilapah mamlaka imaroh daulah jumuria islami jangan mau itu merek-merek calon negara yang kayak-kayak itu negara Islam tapi isinya wahabi jangan mau diempoi mereknya negara Islam tapi isinya wahabi siapa wahabi merusak makam ulama siapa wahabi banyak membakar banyak menghilangkan kitab-kitab para ulama lalu diterbinkan kitab baru yang sudah dirubah siapa pendiri wahabi muhammad bin abdil wahab kepada siapa si abdil wahab ini berguru kepada orang yahudi namanya jeffrey hamper saya marzuki demi Allah milih negara model nkri tapi komitmen jaga ulama daripada katanya negara islam ternyata isinya wahabi memusuhi para ulama dan para habaib di negeri ini ada hampir 1 juta masjid aman di negeri ini ada 30an ribu pesantren aman ada puluhan ribu madrasa aman ada roti ada maulid ya mangga ada manakit ada haul ada maulid ada simtuduror aman nabi lahir di mekkah tapi anda jangan berharap bisa menggelar maulid di mekkah dilarang wahabi wahabi syah abdil qadir al jilani di bagdad tapi jangan bermimpi bisa haul manakit di bagdad sudah dikuasai syiah dan wahabi simtuduror ditulis al-habim ali al-habsi dari yaman tapi kita sulit menggelar simtuduror puluhan ribu kumpul di jalan menutup jalan di yaman gak bisa yaman diserang saudi yaman perang saudara kalau anda menggelar simtuduror bersama habib saya tembak mate imam syafi'i makamnya di mesir tapi di mana negara sholat subuh kunut semua di indonesia paham paham al-habib abdillah bau al-habad menulis menyusun roti bul haddad dari hadhram tapi ada rutinan setiap desa ada rutinan rotif haddad bukan di yaman mas di indonesia ini negeri nkri benar-benar negeri ahlu sunnah wajamah disini Allah membaringkan ratusan makam awliya ulama haba'if ahlu sunnah wajamah disini ada ribuan masjid ahlu sunnah wajamah disini ada ribuan pesantren ahlu sunnah wajamah ada ratusan ribu hafid koran ahlu sunnah wajamah ada puluhan ribu majelis manakib puluhan ribu majelis taklim puluhan ribu majelis maulid semuanya itu ada di indonesia cinta indonesia cinta ahlu sunnah wajamah setia pada indonesia setia pada ahlu sunnah wajamah menjaga indonesia menjaga ahlu sunnah wajamah makanya mereka yang meruuti indonesia mesti bukan ahlu sunnah wajamah mereka yang ngafir-ngafirkan pancasila yang mentohut-tohutkan presiden pasti bukan ahlu sunnah wajamah haram ikut mereka siap siap siapa kita NKRI Pancasila Allahumma sallala saya jenam mohammed